Drama Dylan Wan selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Dengan wajah tampan yang ia miliki dan kemampuan aktingnya yang semakin meningkat Membuat para fansnya semakin tergila-gila Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys Drama pertama yang dibintangi oleh Dylan Wan adalah drama yang berjudul You Are My Youth You Are My Youth merupakan drama yang bertema komedi yang unik dan lucu tentang persahabatan Drama ini mengisahkan tentang seorang siswa sekolah menengah biasa bernama Mo Chaining Ia tidak bisa bergerak bebas di sekolah dikarenakan kepala sekolahnya merupakan bibinya sendiri Setiap gerak-geriknya tidak bisa lepas dari pandangan bibinya Akhirnya ia pun berpura-pura menjadi murid yang baik Padahal sebenarnya ia merupakan seorang siswa populer yang tak kenal dengan kompromi Ia mau menang sendiri Suatu hari di sekolah itu kedatangan murid pindahan dari sekolah lain yang bernama Gu Tian Xi Drama selanjutnya berjudul Never Give Up Drama ini merupakan drama Cina yang bergenre keluarga komedi Drama ini direncanakan akan tayang pada tahun 2023 mendatang Drama ini akan diperankan oleh Dilan Wang sebagai Bai Ma Shuai Dan Chen Yu Xi sebagai Fan Xi Dan Zen Kai sebagai Li Tian Ran Drama ini belum memiliki detail kapan akan ditayangkan Namun kita akan tetap menunggu drama terbaru Dilan Wang ini Drama selanjutnya berjudul Our Southwest General University Drama ini tayang pada tahun 2020 yang lalu Drama ini bergenre historis, perang, romans, dan juga sekolah Drama ini diperankan oleh Dilan Wang sebagai Cheng Juha Su Bersama Zhou Ye Lin sebagai Hua Jun Drama ini berkisah tentang sekelompok anak muda pemberani yang tidak takut akan peluru, senjata, dan juga kesulitan Para siswa sangat percaya dalam menyelamatkan negara mereka Dari tahun 1937 hingga 1946 Universitas Singhua, Universitas Peking, dan Universitas Nankai Untuk sementara waktu bergabung pada momen bersejarah di Kunming Untuk membentuk Universitas Asosiasi Barat Daya Nasional Ketika perang Tiongkok Jepang kedua pecah pada tahun 1937 Para cendikiawan dan intelektual muda memulai perjuangan melawan Buta Huro Drama berikutnya yaitu Forbidden Love Drama ini telah mengumumkan pemeran utama mereka Drama ini akan dibintangi oleh Yu Ke Chan dan Dilan Wang Forbidden Love adalah sebuah drama historis Dimana pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu Drama ini telah membagikan beberapa poster baru untuk para pemerannya Menurut info yang beredar Drama ini mengisahkan tentang percintaan yang berkembang Antara seorang Kasim yaitu Dilan Wang Dan seorang wanita berbakat yang dia selamatkan yaitu diperankan Yu Ke Chan Itulah sebabnya drama ini berjudul Forbidden Love Ataupun berarti cinta terlarang Berikutnya drama yang berjudul Love Built When Fairy and Devil Drama ini dibintangi oleh Dilan Wang bersama dengan Esther Yu Drama ini menjadi salah satu drama Cina yang banyak diminati oleh penonton drama Cina dari berbagai negara Drama Love Built When Fairy and Devil sendiri merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul Chang Lan Jue Drama ini mengisahkan tentang seorang raja iblis yang kejam bernama Dongfang Xin Chang Yang diperankan oleh Dilan Wang Ia berasal dari klan Bulan dan pernah membuat kekacauan hebat di alam dewa Hingga akhirnya dikutuk dan dipenjara dalam menara Hao Jian Drama selanjutnya yaitu Miss the Dragon Miss the Dragon Dilan merupakan drama Cina yang diadaptasi dari game yang bernama Yulong Drama ini pun sukses menarik perhatian para penggemarnya Drama bergenre historical fantasy ini dibubuhi dengan kisah romansa antara Dilan Wang dan Ju Shu Ia pun siap membuat kamu baper Karena peran keduanya di dalam drama ini sangatlah kuat Miss the Dragon Mernyodoti tentang kisah yang terjadi antara Raja Naga dengan seorang pelayan muda Yang berjanji untuk menunggu orang yang dicintainya selama tiga masa kehidupan Keduanya bertemu secara tidak sengaja dan berakhir dengan menaruh rasa satu sama lain Pertemuan keduanya berawal ketika Liu Xing yaitu yang diperankan Ju Shu dan seorang pelayan muda Diminta oleh Xiaohua Shui yang diperankan oleh Catherine Yang untuk menyelamatkan seekor ular Menjadi pelayan yang patuh Liu Ying menyelamatkan ular tersebut Tanpa Liu Ying sadari Tanpa Liu Ying sadari Ular yang ia selamatkan merupakan naga yang berumur seribu tahun yang bernama Yu Shi Longyang yang diperankan oleh Dilan Wang Yu Shi Longyang yang merasa hidupnya tak lagi terancam pun berniat untuk membalas budi kepada Liu Xing Drama selanjutnya berjudul The Rational Life Drama ini berkisah tentang seorang gadis Dimana di usianya yang menginjak 30 tahun Sen Ro Shin yang diperankan oleh Xin Lan Mulai dapat merasakan buah dari hasil kerja kerasnya selama ini Namun sayangnya meski sudah beberapa tahun menunjukkan performa terbaiknya Ro Shin tak kunjung mendapat promosi jabatan Ro Shin bahkan harus kembali menghadapi kenyataan pahit saat ia gagal menempati posisi sebagai direktur di sebuah departemen Dengan kesanjangan yang nampak antara karyawan pria dan wanita Ro Shin pun tidak bisa berbuat banyak Ia terpaksa menunggu kesempatan untuk kembali membuktikan kemampuannya di hadapan orang-orang yang meremehkannya Suatu hari, Ro Shin menerima tugas yang mengharuskannya berkolaborasi dengan seorang asisten bernama Xi Xiao yang diperankan oleh Dilan Wang Drama selanjutnya yaitu drama yang berjudul Evernight Season 2 Drama ini merupakan seri kedua dari drama Cina populer yang berjudul Evernight yang pernah tayang tahun 2018 yang lalu Season kedua ini akan melanjutkan perjalanan Ning Kue dan Irena Song Sang Sang Evernight 2 menceritakan tentang legenda yang mengatakan bahwa malam yang abadi semakin dekat dan bahwa malapetaka akan menimpa manusia Identitas Sang 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 pun ditemukan Ning Kue melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya Ning Kue ataupun yang diperankan Dilan Wang telah berjuang keras dan lama untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya Dalam perjalanannya menuju kultivasi ia telah menjadi pelindung negara Tang Namun orang-orang yang licik telah mengekspos hubungan Sang Sang yang diperankan oleh Song Yiren dengan malam abadi dan bermaksud membunuhnya Tidak ingin melihat teman masa kecilnya terluka Ning Kue menemaninya dalam mengatasi banyak kendala Pada saat ini negara Tang berisiko jatuh ke tangan Panglima Perang Ning Kue menerima perintah untuk memimpin tentara dalam melindungi negaranya Drama selanjutnya yaitu Meteor Garden Meteor Garden merupakan drama yang berkisah tentang Dong Sancai seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana yang diterima masuk ke Universitas Mingde Sebuah universitas elit yang dipenuhi anak-anak dari keluarga kaya Ia yang miskin harus berhadapan dengan empat lelaki tampan dari keluarga paling kaya yang disebut dengan Ever Mereka adalah Dao Mingse, Ho Watuli, Si Menyan, dan Feng Meizuo Ever dibentuk oleh ahli waris dari empat keluarga terkaya dan mereka menyumbangkan banyak uang ke Universitas Mingde Sehingga sama sekali tidak ada yang berani menantang mereka Sancai Sancai bentruk dengan beberapa kawan sekelas tidak terkecuali dengan Dao Mingse yang manja, arogan, dan gemar membuli dirinya Tidak cuma itu, Sancai juga menjadi target keusilan F4 Tetapi Sancai tetap berani dan malah menantang mereka Sebagai wanita yang pantang menyerah dan pemberani, Sancai malah bikin F4 makin geregetan Masih begitu, ada seorang anggota F4 yang beda yang mau mengasihani Sancai Siapa lagi kalau bukan Watuli Dan pada akhirnya, keempat laki-laki itu pun mulai mengagumi kepribadian Sancai yang tak kenal ampun seperti namanya Yang berarti rumput liar yang tidak pernah bisa dijatuhkan Dia juga mulai melihat hal-hal baik dalam diri F4 yang membuka jalan untuk persahabatan dan romansa pada akhirnya Meski bersahabat, tampaknya ada bunga-bunga kita yang tumbuh antara Sancai dan Dao Mingse Bagaimana menurut kamu nih guys? Apakah kamu salah satu penggemar dari Dylan Wang yang selalu menunggu dan menonton drama-drama yang ia bintangi? Share komen dan pendapat kamu di kolom komentar ya guys Thank you for watching guys Have a good day Bye Bye Terima kasih telah menonton!